Halo Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ini semalam Gue kali ini Mu review senar Senar dari Kizuna Oke lanjut kita review senarnya Oke Ketemu lagi di channel saya Di channel saya Aprico Badminton Channel Ini gue lagi di Raja Lelang juga Masih Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Raja Lelang Namanya Raja Gombal Badminton Dicek Youtubenya Jangan lupa di subscribe ya Di like videonya Biar sukses bareng-bareng Amin Oke lanjut Gue malam ini Mau review senar Dari Kizuna Karena sebelumnya Gue review senar dari Yonek XBall 63 Sekarang gue mau review Kizuna D61 Nah ini senarnya kayak gini Badminton string 0,61 mm Panjangnya 10 meter Ini ada Kizuna D61 Duratek Soft Medium Hot Soft Medium Hot 0,1 mm Ini ada tulisan Jepang Dia made in Jepang Ini senar Kalau dari tulisan sih Secara teori Harusnya lebih Tipis lagi Ini dari Dari 66 Dari 63 Ya sejenisnya Ini lebih tipis lagi Cuman gak tau nih Soalnya Gak mungkin juga kita ukur Ukurnya pake apa Itu Selera temen-temen lah Mungkin Cocok pake Kizuna Ya Ukurannya ya ini D61 Karena kan Kizuna kan banyak Tipenya tuh Ada Z 58 Ada Z63 Nah ya Yang paling Yang paling unik ya ini D61 Ini Yang paling unik ya ini D61 Jadi senarnya Gak polos nih Nih Dia ada motif Belang-belang begini nih Kelihatan Lebih Kokoh Lebih kuat Lebih awet Tapi gak tau Dia Nih Ini contoh Terpasang di raket Kayak gini nih Nah Ini udah terpasang di raketnya nih Ini D61 juga nih Cuman beda warna Tuh Ini di Max Ball Superstar LT Ini tarikan 28 Ini suaranya kayak gini nih Tunggu Terus suaranya kayak gitu Nyering Kebetulan ini ada yang punya Dia ambil raketnya Nah Kebetulan nih Ini yang punya nih Ini yang punya nih Tuh Dia yang punya Yang punya raket barusan Dia pakai Kizuna D61 Bilang apa dong Jangan lupa subscribe Channel Apriko Badminton Apriko Badminton Channel Channel Mantap 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 kan Masuk Youtube Cek ya Cek Youtube Teraplotnya Tiga hari lagi Tiga hari lagi Duit Terima kasih Nah itu Contoh Sudah terpasang Sudah diambil sama orangnya Oke Dilanjut Sampai mana tadi ya Ah iya Motif Motifnya Unik Belang-belang Kalau Senar-senar Biasakan Yang kita tahu kan Polos Warna putih Ijaz stabilo Kuning Merah Biru Hitam Ini gak ada Tulisan Pasti nih buat warna Cuman ini Orang hitam Paduan orang hitam Belang-belangnya Cuman gak ada Tulisan Pastinya Oke Lanjut ya Kita Review Speknya Nah Ini Kizuna Japan Leading Technology Technology Leading Jepang Super Super Durability Dan Destructive Durability Daya Tahan Dan Kekuatan Jadi Senarnya Awet Dan Kuat Oke Disini ada Sepuluh Srip Kita Mulai dari Repulsion Repulsion Tadi Itu Pengembalian Bola Pengembalian Bola Sama Seperti Depends Dia nilainya Sepuluh Untuk Pengembalian Bolanya Terus Durability Daya Daya Tahan Daya Tahan Keawetan Dari Senarnya Itu Di Strip Sepuluh Di angka Sepuluh Juga Kekuatannya Terus Sound Sound Suara Hiding Sound Sama Sepuluh Juga Bagus Nyaring Dia Kalau lagi Dipakai Main Nyaring Terus Selanjutnya Kontrol Pengontrolan Bola Saat kita Nerima Bola Saat kita Mukul Kok Misal Untuk Misalnya Bola-bola Netting Kontrolnya Dapat Untuk Netting Di angka 8 Kontrol Udah Kita lanjut Di Distance Distance Itu apa ya Kurang Paham Juga Di Distance Mungkin Sejenis Kutu air Bercanda Ini Distance Ini Sejenis Kuman Distance Itu Mungkin Penyerapan Sama Goncangan Jadi Saat kita Mukul Bola Jadi Kita Gak perlu Butuh Tenaga Yang Lebih Maka Senar Ini Udah Ada Tenaganya Sendiri Ya Kurang lebih Begitu Jadi Saat kita Pengembalian Bola Itu Enak Mungkin Kalau Salah Ya Tolong Dibenarkan Silahkan Dikomen Artinya Distance Itu Dia Delainya 9 Delainya 9 Saat Kita Pengembalian Bola Distance Terus Selanjutnya Untuk Impact Absorption Impact Absorption Itu Goncangan Getaran Getaran Dari Senarnya Mungkin Di Saat Kita Mukul Bola Dia Lebih Adem Dia Lebih Alus Lebih Lembut Saat Kita Mukul Bola Dia Nilainya 9 Oke Kizuna D61 Oke Itu Tulisannya Get in Jepang Buatan Jepang Senar Bagus Ini Salah Satu Recommended Selain Ini Senar Senar Yang Lain Ini Harganya 100 Ribu Oke Itu Aja Dari Kizuna D61 Duratex Ini Feelnya Dia Hard Dia Keras Ini Untuk Yang Suka Senar Keras Intinya Ini Hard Ini Buat Pemain Pemain Yang Keras Buat Pemain Yang Hobi Kekerasan Buat Pemain Yang Keras Yang Semes Menyerang Semes Nyerang Semes Yang Barbar Ugal Ugalan Oke Itu Aja Mohon maaf Apabila Salah Salah Dalam Review Karena Kita Masih Belajar Sekali Lagi Jaga Kesehatan Buat Teman Selalu Prokes Pakai Masker Keman Aja Jangan Keluar Rumah Kalau Nggak Penting Penting Banget Kecuali Badminton Ya Karena Itu Untuk Menjaga Imun Kita Olahraga Tapi Jangan Kebanyakan Juga Sekali Main Dua Kali Main Tiga Kali Main Cukup Maksimal Tiga Kali Main Gue Juga Kalau Main Badminton Tiga Kali Main Cukup Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih.